Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 22 tamat. Pengawal-pengawal itu tidak berlutut dan tidak menjawab, mereka tetap berdiri seperti patung. Sebagai pesilat berpengalaman, Yang Cheng langsung tahu kalau pengawal-pengawal itu sudah kena totokan, tiam hiat hoat. Segera Yang Cheng mencium betapa dekatnya bahaya dengan dirinya. Kalau pengawal-pengawal di depan ruang tidurnya saja sudah tertotok, berarti musuh pun ada di dekat-dekat situ. Namun Yang Cheng tidak gentar karena percaya akan ketangguhan ilmu silatnya. Sambil memanggul toyanya, dia bermaksud pergi memanggil pengawal-pengawal lainnya. Seandainya dia tahu caranya membebaskan totokan, tentu pengawal-pengawal yang di situ akan dibebaskannya lebih dulu. Tapi ia tidak menguasai ilmu itu. Baru saja ia melintasi halaman, mendadak sesosok tubuh meluncur datang seolah-olah dijatuhkan dari langit. Itulah seorang lelaki kurus, kulitnya kuning pucat seperti penderita penyakit berat, rambutnya campuran hitam putih, usianya kira-kira lima tahun lebih tua dari Kaisar Yang Cheng. Namun, sungguh tidak sesuai, bahwa sosok tubuh yang nampak begitu keropos itu memiliki sepasang metu yang tajam, yang kini menatap Yang Cheng sambil berkata dingin, Selamat malam, saudara-in. Terganggu tidurmu. Bergetarlah hati Yang Cheng ketika mengenal siapa yang berdiri di hadapannya itu. Sahabat lamanya dari Kang Lem, Kam Hang Ti yang bergelar Kang Lem Tai Hiap, pendekar agung dari Kang Lem, nama besarnya menggetarkan belahan selatan wilayah Kekaisaran. Yang Cheng sadar pula, betapa tinggi ilmu yang tersimpan dalam tubuh keropos itu. Namun Yang Cheng berusaha meredakan getaran hatinya. Belasan tahun yang lalu, ketika Yang Cheng masih mengembara di rimba persilatan dengan nama Samaran, ilmu silatnya selapis di bawah Kam Hang Ti. Hanya selapis, dan itu amat membanggakannya sebab saat itu pun Kam Hang Ti sudah disebut Kang Lem Tai Hiap. Kini hampir 20 tahun lewat. Selama ini pula Yang Cheng tak pernah libur latihan lohon tung hoat, ilmu toya lohon, lohon kun hoat, irernu pukulan lohon, dan senam ihkin keng untuk memutpuk tenaga dalam dan tenaga luarnya. Maka rasanya tidak ada alasan untuk takut lagi kepada si keropos ini. Sambil memutar-mutar toyanya dengan satu tangan, ia berkata dengan congkak, selamat bertemu kembali, Kam Hang. Apa maumu kau datang malam-malam seperti ini dengan keropos yang begini kampungan? Kam Hang Ti tertawa dingin, ya memang aku orang kampungan yang kurang tahu tata krama istana. Kedatanganku ingin mengingatkanmu akan janjimu di Hang Nia dulu. Waktu itu kau minta dukungan para sahabat dari Kang Lem agar membantumu naik tahta, untuk menyingkirkan pangeran inti yang kau jelek-jelekan sebagai calon raja yang lalim, sehingga kami mendukungmu. Aku akui tindakan kami itu sebagai suatu ketololan besar. Sebab kau ternyata ingkar janji. Kam Hang, aku ingkar dalam soal apa? Bukankah waktu itu aku berjanji akan menjalankan pemerintahan tanpa berat sebelah terhadap orang Manju dan Han? Nah, tidakkah kau lihat bahwa aku sudah memenuhi janjiku? Siapa nih Kang Giau? Bukankah dia orang Han adik dari Tan Liu? Tapi kuangkat dia menjadi panglima tertinggi yang kekuasaannya nomor dua di kekaisaran ini, hanya di bawahku seorang. Nah, bagaimana kau bisa bilang aku ingkar janji? Sebagai orang dunia persilatan asli, Kam Hang Ti memang kurang mahir bersilat lidah, maka mendengar debatan Yong Cheng itu pun dia. Bungkam tak berkutik. Hanya giginya gemer tak menahan amarah. Sedangkan Yong Cheng tertawa puas, lalu melanjutkan, Kalau akhirnya nih Kang Giau ku hukum, itu bukan karena dia orang Han dan aku memencinya, Melainkan hanya karena aku ingin meluruskan pemerintahanku. Dia mencoba menyaingi kekuasanku, dan raja yang manapun juga tentu akan bertindak seperti aku. Siapa yang membiarkan kewibawaannya ditantang? Banyak pula pejabat tinggi Manju yang ku hukum, misalnya Pak Kiong Leong yang masih terhitung pamanku. Nah, berarti aku tidak berat sebelah. Aku menghukum siapapun yang bersalah, entah Manju entah Han. Aku menghargai siapapun yang berjasa, tidak peduli Manju atau Han, tanpa ku berda-berdakan. Diam bentak Kam Hang Ti dengan wajah merah padam. Dan aku akan membunuhmu, Raja Iblis, demi rakyat yang kau tindas, Entahkah rakyat kecil itu orang Manju atau Han? Hihihi, karena kau tidak punya alasan untuk menyalahkan aku, terus kau hendak. Dekat, Kam Hang Ti. Bertindak membabi buta seperti bandit-bandit picisan. Tidak. Terlalu banyak alasan untuk membunuhmu, bangsat. Bagaimana dengan wihara si Yaulim yang kau bakar, dan pun Bu HW.S.O. yang kau bakar hidup-hidup dalam wihara? Padahal wihara itu adalah perguruanmu, sedangpun Bu HW.S.O. adalah guru yang mendidikmu dengan penuh kasih sayang sejak kau minggat dari istana? Bagaimana dengan penumpasan HW.L.Yong Pang? Padahal Tong Lem HOU pernah menyelamatkan nyawa kita berdua dari tangan J.S. J.W.L.K.W.I., Si Luman Tua bertangan maut? Bagaimana dengan ratusan orang sahabat karibmu yang kau bakar hidup-hidup pula di Loteng Hang Tien Lo? Itu juga akankah sebut tindakan yang adilkah? Ya. Coba pikir, ku hormati pendekta-pendekta Siaulim Pai itu, tapi mereka semakin tidak tahu diri dan mencoba mengatur jalannya pemerintahanku, menuruti selera mereka. Mereka lupa, aku ini bukan hanya murid Siaulim Pai tetapi juga Kaisar yang berkuasa atas mati hidupnya jutaan rakyatku. Tahu apa pendekta-pendekta itu tentang pemerintahan? Tahunya mereka cuma agama dan ilmu silat, tapi mau berlagak lebih pintar daripadaku. Mereka patut dihukum. Dan Tong Lem Hao itu biarpun pernah menolongku, apa disangkanya lalu dirinya dan orang-orang Hwe Liong Pang itu kebal hukum? Mereka menyembunyikan buronan seperti Pak Kiong Liong, berani menyatroni istana, bahkan menyusupkan Ji Han Lim ke dalam istana untuk membunuhku. Mereka pengacau dan patutku tumpas sampai ke akar-akarnya. Bangsat! Bedebah! Kaulah yang sewenang-wenang. Kau tidak mau tahu kalau sikap Siaw Lim Pai dan Hwe Liong Pang itu hanyalah reaksi dari kelalimanmu. Aku kenal watak mereka. Kalau kau tidak jahat, mereka tidak akan melawanmu. Mereka bukan pembenci orang manju seperti Jit Goat Pang, Pek Lian Kau atau Tian Tehwi. Bukan. Mereka bukan seperti itu. Tapi kau risih kepada mereka, sebab mereka menggugat kecuranganmu, keingkaranmu, ketidakadilanmu. Mereka kau tumpas karena kau tidak senang digugat. Kam hangti sampai terengah-engah karena gelombang kemarahan yang hampir menjebol dadanya. Telunjuknya pun nampak bergetar ketika menuding wajah Kaisar Yong Cheng, bagaimana dengan nantusan orang sahabatmu yang kau undang ke hangtian lo, dan mereka dengan tulus memenuhi undanganmu karena masih menganggapmu sebagai sahabat. Tapi kenapa kau jebak mereka, dan kau bakar hidup-hidup? Ah, yang terjadi di hangtian lo itu sekedar kecelakaan, tidak disengaja. Orang-orangku agaknya lupa menyingkirkan benda-benda mudah terbakar yang bertumpuk di lantai satu. Begitu ku dengar hangtian lo terbakar, aku amat sedih dan bingung, lalu ku suruh regu penolong segera memadamkan api dan menolong mereka. Tapi sahabat-sahabatku itu malah salah paham dan menyerang orang-orangku, Yah, bagaimana lagi? Kam hangti tertawa terbahak sampai menengadah ke langit, bukan karena gembira, tapi pelampiasan kemarahan dan kesedihan yang menyayat hati. Kepada bintang-bintang di langit dia berseru, kalian dengar, sahabat-sahabat yang gugur di hangtian lo. Kalian dengar sahabat kita yang berhati emas ini bilang dulu sebenarnya ingin menolong kalian regu penolong yang tidak membawa ember air atau alat-alat pemdam api, tapi membawa senjata lengkap. Kalian percaya, sahabat-sahabatku yang sudah di alam baka. Habis melampiaskan kepedihan hatinya, Kam hangti tiba-tiba menghunus pedangnya secepat kilat sambil membentak Yang Cheng, manusia iblis. Malam ini harus kau pertanggung jawabkan semuanya. Yang Cheng terkejut dan mundur selangkah. Tahan, Kam Heng, penjelasanku belum selesai, dan aku masih. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Pedangkulah jaksa, dan Toyamu pembela, kita lihat keputusan mahkamah sejarah. Lalu Seng jaksa mulai bertindak dengan bahasa yang paling dimengerti semua makhluk hidup, bahasa yang cuma terdiri dari dua kata hidup dan mati. Jurus Kim Kiam Toh Jiyat, Jarum Mas memunahkan maut, segera dilancarkan ke arah Yang Cheng. Pedang itu menyambar ke depan dan menimbulkan cahaya keperakan yang menyelaukan. Yang Cheng pun segera mengaktifkan pembelaannya. Gesi Tiam menghindar ke samping sambil balas menghantam kepala Kam Hang Ti dengan tipu hangliutian siam, petir dan angin menyerbu serempak. Keng Lem Taceh Hiap memutar pinggang dan menangkis. Pedang dan Toya bekas dua sahabat itu berbenturan hebat. Toya lebih berat dan mantap, namun dalam benturan itu ternyata justru Toya itu yang terpental. Cepat Yang Cheng mengulur jarak selangkah agar Toyanya tidak terkunci dalam jarak yang tidak menguntungkan. Namun sambil mendorongkan pedangnya melintangi Toya, Kam Hang Ti maju dua langkah sehingga jaraknya malahan makin rapat. Sambil mencoba menginjak jempol kaki Yang Cheng, jari-jari tangan kiri Kam Hang Ti hendak menusuk ke pinggang Yang Cheng. Yang Cheng tahu jari-jari itu bisa menembus papan keras, apalagi cuma perutnya lah juga dikejutkan oleh tenaga besar Kam Hang Ti. Yang Cheng sendiri bertenaga besar. Di masa mudanya ia pernah menggemparkan kota sesia dengan memindahkan patung singa ratusan kati dari depan gedung Hek HOU Piau Tiam ke tengah jalan. Dan selama ini ia telah mengembangkan tenaganya lebih hebat. Namun toh dia terdorong mundur oleh Kam Hang Ti yang kurus kering itu. Sigap sekali Yang Cheng melenturkan diri untuk melangkah mundur, dengan gerakan boan Liong Jiao Po, naga melangkah berputar, sambil merendahkan kuda-kuda. Ujung toyanya direndahkan untuk menyodok perut Kam Hang Ti. Hebat tenagamu, Kam Heng bentak Yang Cheng ketika berhasil menghentikan kejaran Kam Hang Ti, lalu dilanjutkan gerak kilat pentungnya dalam kempelangan Syok Lui Kek Teng, petir menyambar kepala. Dua kali Kam Hang Ti menangkis, sambil berkata, mau ku beritahu caranya aku latihan agar terus bersemangat. Iyalah selama latihan membayangkan orang yang amat ku benci. Siapa orang itu kau? Sambil bertanya jawab singkat, tak berarti gerak pedang dan toya mereka mengendor, namun tetap saling sambar dengan hebat. Seperti naga dan harimau yang saling terkam, atau dua prahara yang bertabrakan, begitulah dasyatnya pertarungan dua bekas sahabat itu. Sementara itu, pertempuran di seputar bangsa Liang Man Kyo Ok masih berlangsung sengit antara kawan-kawan Kam Hang Ti dengan pengawal-pengawal istana. Para pengawal, istana masih tetap menghadapi tugas berat biarpun pasukan Kyo Bun Tetok dari luar istana sudah didatangkan untuk membantu. Yang mencengkelkan para pengawal istana ialah kenyataan bahwa pengawal-pengawal Cihwi Kun, para pendeta Ang Ikau serta para Hiat Ticu tetap belum kelihatan bayangannya untuk muncul membantu. Di antara musuh-musuh, nampak pun seng HWSO mengamuk dengan hebat. Tubuhnya yang tinggi besar itu sekepala lebih tinggi dari rata-rata orang di situ. Maka ia jadi nampak menyolok. Jubahnya sudah hancur, begitu pula celananya, sehingga ia tinggal memakai cawat dan sepatu. Pakainya itu hancur kena senjata, tapi tubuhnya sendiri tidak apa-apa. Sebentar lagi kalau cawatnya juga hancur, dia pun akan menjadi HWSO porno. Tapi tinju dan kaki pun seng HWSO itu entah sudah makan berapa banyak korban. Selain se-HWSO porno itu masih ada lagi banyak pendekar yang mengamuk dengan ilmu silat masing-masing. Pihak pengawal istana terus bertahan dengan gigih. Karena kacaunya pertempuran, maka prajurit-prajurit Gijian Siwi, LWE Teng Wisu, Han Lim Kun dan Kyu Bun Teto itu pun sudah bercampur aduk semuanya. Bertempur bersama tanpa pembagian tugas lagi. Sebetulnya di dalam kota Pakia masih ada sebuah pasukan yang tangguh, yaitu Tiat Ki Kun, pasukan maut penggempur di Medan Laga. Tapi pasukan itu tidak dimintai bantuan ke istana, sebab pasukan itu adalah hasil didikan mendiang Ni Keng Giau yang terkenal keras dan fanatik. Biarpun Ni Keng Giau sudah mati, banyak yang masih khawatir kalau Tiat Ki Kun masuk istana, jangan-jangan pihak pengawal istana bukannya ketambahan kawan tapi malah ketambahan musuh. Siapa tahu Tiat Ki Kun malah akan membalaskan kematian Ni Keng Giau, sebab mereka terdiri dari orang-orang nekat. Di halaman dalam Yang Wan Kiong, terpisah dari hiruk pikuk di luar Yang Wan Kiong, pertarungan antara Kam Hang Ti dan Yang Cheng. Mulai memperlihatkan selisih ilmu mereka. Dulu Yang Cheng selapis di bawah Kam Hang Ti, kini setelah berlatih teratur selama belasan tahun, ternyata malahan semakin jauh di bawah Kam Hang Ti. Bukan karena ilmu Yang Cheng mengalami kemunduran, melainkan karena kemajuan ilmu Kam Hang Ti lebih cepat dari kemajuan Yang Cheng. Yang Cheng tentu tidak menduga kalau saat itu ilmu Kam Hang Ti malahan sudah selapis lebih tinggi dari tokoh-tokoh puncak seperti Pak Kiong Leong atau Kim Seng Pa. Bahkan seandainya Tong Lem Ha Ong ataupun Bu HW S.O masih hidup, keduanya pun belum tentu bisa mengalahkan Kam Hang Ti. Namun hebat juga Yang Cheng yang sanggup menandingi Kam Hang Ti sampai puluhan jurus. Tubuhnya yang tegap itu sudah basah keringat, sepasang lengannya yang kuat itu memutar toyanya demikian kencang sehingga membentuk gulungan cahaya hitam yang berubah-ubah bentuk di bawah cahaya lentera. Kaca. Langkahnya ringan namun kuda-kudanya kokoh kuat. Maka seorang pesilat sekali berekam Hang Ti pun harus memeras keringat untuk melawan Yang Cheng. Sengaja Yang Cheng bertempur dengan agak mengulur waktu, dengan menyusun pertahanan sebaik-baiknya, lah memang menunggu datangnya bantuan dari pengawal-pengawal istana. Seandainya dia tahu bahwa para pengawal istana masih dikacaukan oleh Pun Seng HW S.O, Ma San Hian dan pendekar-pendekar lainnya. Seandainya dia tahu pula bahwa kelompok Hiat Ticu dan para pendeta Ang Ika sudah dipengaruhi oleh Leong Ketoh yang berambisi merebut tahta, sehingga mereka tetap berpangku tangan biarpun di Yang Man Kiong ada keributan yang mengancam nyawa Kaisar. Seandainya Yang Cheng tahu pula bahwa Kim Seng Pah sebagai komandan Cii Hwi Kun sudah berhasil disetir oleh Teng Jiu. Karena itu Teng Jiu membiarkan saja Yang Cheng terancam bahaya, sebab Kam Hang Ti dan kawan-kawannya itu adalah kawan-kawan lama Teng Jiu juga. Seandainya Yang Cheng tahu itu, tentulah tumpuan harapannya tinggal Toyanya. Ia tidak lagi harus bertanggung jawab sebagai seorang raja yang berpengawal banyak, tapi secara pribadi sebagai seorang rimba persilatan. Setelah bertempur sekian lama dan Ban Chuan yang diharap-harapkannya belum datang-datang juga, padahal tekanan Kam Hang Ti atas dirinya semakin berat, maka Yong Cheng mulai dihinggapi rasa panik. Sambil memutar Toyanya untuk bertahan rapat-rapat, dia tidak malu-malu lagi berteriak, Pengawal Pengawal Jawabannya cuma sorak orang bertempur di luar dinding Yang Man Kiong, gemerincing senjata tak putus-putusnya dan sekali-sekali letusan bedil. Teriakan Yong Cheng tak ada yang menggubris. Kurang keras teriakanmu, In Heng, E.J. Kam Hang Ti sambil menggencarkan serangan. Pedangnya Berturut-turut ia lakukan jurus-jurus In Leong Sem Hian, Naga muncul di Mega Tiga Kali, Lian Chu Sem Kiam, Tikaman Tiga Beruntun, dan Leong Bun Sem Tiap Leong, Tiga Gelombang di Pintu Naga. Tiga serangan yang serba tiga itu dilakukan dengan rapat tanpa selisih waktu. Tiga bacokan pendek dan tiga tusukan dengan pedang yang lebih lincah dari Toya yang berat. Yang Cheng tidak berhasil membuat Toyanya mampu mengantisipasi seker, tepat perubahan-perubahan kilat itu. Ia mundur untuk mencarikan ruang gerak Toyanya yang panjang, tapi Kam Hang Ti selalu lincah menutup ruang yang ditinggalkannya. Maka bagian terakhir dari serangan beruntun yang disebut Leong Bun Sem Tiap Leong itu pun berhasil. Sabetan pedang ke kepala dan dada bisa ditangkis, namun yang ke kaki terlalu cepat bagi Yang Cheng. Sabetan itu melukai bagian samping bertisnya. Sambil berteriak kalap, Yang Cheng menyembarkan Toyanya agak ngaur, setelah itu. Lalu melompat mundur dan lari ke dalam bangsal. Kam Hang Ti memburu tanpa takut. Yang Cheng memacu kakinya tanpa peduli betisnya yang meneteskan darah, ia berlari seolah tidak teriuka. Titik-titik darah berceceran di lantai bangsal yang mengkilap. Namun Yang Cheng mengharap, kalau tidak ada pengawal yang membantunya, setidak-tidaknya bangsal yang banyak ruangan dan pintunya yang sudah dikenalnya itu bisa dijadikan arena kucing-kucingan untuk memperpanjang nyawanya. Ternyata bukan bantuan yang ditemui, malah tambahan musuh. Belum habis lorong itu dijalani, mendadak di ujung lorong itu muncul seorang lelaki berusia 40 tahun, tampan, berjubah serba putih dengan model potongan kaum terpelajar. Dengan tangan memegang pedang, ia menghadang larinya Yang Cheng, sementara Kam Hang Ti masih memburu dari belakang. Pektaikan Yang Cheng terkesiap ketika mengenali orang itu. Aha, In Heng belum juga lupa kepadaku. Malam ini sahabat-sahabat lamamu datang mengunjungi sambutan apa yang sudahkah siapkan untuk kami? Loteng menyala, hujan panah, hidangan beracun, atau apa? Waktu itu Kam Hang Ti sudah berhenti mengejar, dan cuma berdiri menjaga di belakang Yang Cheng agar tidak lari. Kang Lam Tai Hiap itu tidak mau merendahkan harga dirinya dengan main keroyok, biarpun terhadap seorang yang paling dibencinya. Sedangkan Yang Cheng seperti binatang buruan yang sudah terpojok. Sikap takut terlihat nyata di wajahnya, tidak bisa lagi ditutup-tutupi di balik sikap congkaknya. Mukanya seputih kapas dan mengkilat oleh keringat dingin. Ia terjepit di sebuah lorong, terjepit antara dua bekas sahabat yang telah menjadi musuh, sementara betisnya yang terluka mulai terasa nyeri berdenyut-denyut. Saat itulah tiba-tiba dilihatnya bagian dinding yang amat dikenalnya tepat berada di sampingnya. Harapannya yang hampir pada menyala kembali, dan ia akan merebut peluangnya. Tiba-tiba ia meraung hebat, Toyanya dihantamkan sekuat tenaga ke arah Pak Tai Koan, membuat pendekar itu agak kaget dan menangkis sambil terhuyung. Ilmunya memang tidak setinggi Kam Hang Ti. Habis menyerang Pak Tai Koan, Yang Cheng berbalik menyerang Kam Hang Ti sama hebatnya. Tapi hanya satu gebrakan. Selagi Kam Hang Ti menangkis, secepat kilat Yang Cheng melompat ke dinding lalu memutar sebuah hiasan dinding berbentuk cu, mutiara, di depan moncong lukisan naga. Dinding itu tiba-tiba amblas berputar, seperti pintu berputar dan menghilanglah Yang Cheng kebaliknya secepat kilat. Dinding itu pun dengan cepat merapat kembali, seperti semula. Dia lolos kata Pak Tai Koan menyesal. Tanpa menjawab, Kam Hang Ti memutar-mutar hiasan timbul berbentuk cu itu dengan harapan akan membuka pintu rahasia untuk mengejar Yang Cheng. Tapi gagal. Pintu itu agaknya dikunci dari dalam oleh Yang Cheng. Yang Cheng yang sudah tiba di balik pintu rahasia itu terngah-engah sambil mengusap-usap keringatnya. Namun ia merasa lega, nyawanya seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Bangsat Kam Hang Ti, bangsat Pak Tai Koan, bangsat pula semua kantong nasi seperti Kim Seng Pa, Hap Tsu dan Biao Beng Lama, Be Kun Liong dan semuanya. Di saat aku terancam bahaya, tidak ada yang muncul, biasanya mereka muncul hanya kalau ingin mengadukan teman sendiri untuk mencari muka kepadaku. Hem, menjemukan. Lalu ia melangkah di lorong di balik pintu rahasia itu, lorong yang akan muncul di gisipong, ruang belajar. Langkahnya pincang, baru kini ia ingat luka di betisnya yang cukup parah. Dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya agak lemas. Tiba di gisipong, dilihatnya ruangan itu gelap gulita karena memang tidak digunakan untuk membaca. Tapi Yong Cheng sudah hapal tempat itu seperti telapakan tangannya sendiri. Ia yakin biarpun gelap takkan menabrak meja, kursi, rak buku ataupun perabotan lainnya. Tak terduga baru saja maju selangkah, kakinya sudah terantuk tiang penyanggal lilin yang terbuat dari perunggu, yang diletakkan melintang di lantai. Yang Cheng terhuyung hampir roboh dan memaki. Ia berbelok, dan jidatnya terbentur rak buku yang entah kenapa sudah berubah letaknya. Makiannya tambah keras. Keparat. Siapa merubah-rubah letak berbarang-barang di sini? Besok akanku hukum mati dia. Waktu itulah dari salah satu sudut bertabir kegelapan amat pekat, terdengar suara seorang perempuan yang merdu namun dingin. Besok? Kau pikir masih ada besok manusia keji berjantung anjing? Dengan terkejut Yang Cheng memutar tubuh ke arah suara itu sambil menyiagakan toyanya. Siapa di situ bentaknya? Tak terdengar jawaban, hanya suara dengus napas Yang Cheng yang tegang yang mengisi ruangan itu. Tiba-tiba nampak letikan api di arah suara itu, lalu disusul menyalanya sebatang lilin. Kini Yang Cheng melihat seorang perempuan yang ramping dan cantik, biarpun usianya mendekati 40 tahun. Tatapan matanya dingin, tangan kanannya memegang pedang, tangan kirinya memegang lilin yang baru saja dinyalakannya, lalu diletakkannya di sebuah meja terdekat dengannya. Lu Senio Yang Cheng agak ragu menyebut nama itu. Ya, aku datang menagih janjimu di Hang Nia dulu. Waktu itu kau bilang, kalau kau memerintah dengan melanggar kebenaran dan keadilan, kau rela dipenggal oleh teman-temanmu sendiri. Masih ingat tidak? Menghadapi Kam Hang Ti memang Yang Cheng takut. Tapi menghadapi Lu Senio yang tingkat ilmu silatnya bahkan tidak setinggi pektaikan, Yang Cheng merasa tidak sepatutnya merasa gentar. Mau mengambil kepalaku? Boleh saja kalau mampu sahuti Yang Cheng sambil tertawa mengejek. Lu Senio melirik ke arahnya la lilin yang perlahan sedang menggerogoti seutas tali yang direntangkan di atasnya. Namun itu terlindung dari pandangan Yang Cheng. Kata Lu Senio, ilmu silatmu memang lebih tinggi daripadaku, In Cheng, tapi malam ini mudah-mudahan bisa kulaksanakan amanat para pendamba yang selama ini menjadi korban tangan besimu. Tali tersembunyi itu putus digerogoti ap lilin. Maka dari langit-langit ruangan itu, tiba-tiba runtuhlah beberapa buah kursi yang digantung di situ, menghujani tempat berdirinya Yang Cheng. Yang Cheng terkejut karena mengira telah disergap musuh, ia melompat ke samping, tapi tak melihat seutas tali yang direntang tegang satu jengkal di atas lantai. Kakinya terjerat dan robohlah ia, disusul dengan robohnya sebuah rak buku sehingga Yang Cheng kehujanan buku. Dan untuk menghindari kejatuhan rak buku yang berat itu, Yang Cheng merangkak lebih cepat dari apapun yang berkaki empat, lolos ke tempat aman. Tapi baru saja ia melompat bangun, Lu Senio telah turun tangan. Pedangnya yang kemerah-merahan di bawah cahaya lilin itu berkelebat ke arah Yang Cheng. Yang Cheng mengangkat Toya untuk menangkis, sambil melompat mundur untuk mencari posisi Yang Mapan. Memang ilmu silat Yang Cheng lebih tinggi dari Lu Senio, tapi saat itu ada beberapa hal yang merugikan dirinya. Pertama, mentalnya tidak siap kalau malam itu ia dikunjungi teman-teman lama. Kedua, pikirannya dipenuhi rasa jengkel dan kacau karena tak ada seorang pun pengawal yang muncul membantunya. Ketiga, luka di betisnya yang belum sempat dibalut itu terus meneteskan darah, dan melemahkan tubuhnya perlahan-lahan. Sebaliknya Lu Senio dalam puncak semangatnya. Tak dibiarkannya Yang Cheng mendapatkan posisi yang betul-betul Mapan, La terus memberondong dengan pedangnya, dan Yang Cheng dipaksanya jatuh dalam posisi bertahan saja. Sambil bertahan, kembali Yang Cheng memanggil-manggil, pengawal. Pengawal. Tapi panggilannya kali ini pun sia-sia. Siasat para penyerbu telah berhasil baik, berhasil mengucilkan kaisar Yang Cheng dari pengawal-pengawalnya. Namun selagi Yang Cheng dan Lu Senio bertempur, pintu gisipong didobrak dari luar, dan muncul seorang pengawal berseragam Cii Hwi Kun. Kegiranganlah Yang Cheng melihat itu. Teng Jiu, mana teman-temanmu yang lain? Suruh kemari untuk membantu aku. Di luar dugaan Yang Cheng, Teng Jiu malahan tertawa lalu berpeluk tangan sambil bersandar di ambang pintu. Teman-temanku dari Cii Hwi Kun sudah kuanjurkan agar tidak usah kemari. Lebih enak makan kacang goreng sambil minum arak. Yang Cheng kaget. Teng Jiu, apakah kau sudah gila? Tidak. Sebab aku pun termasuk orang yang sudah kau kecewakan. Kau bujuk-bujuk aku dan kedua kakak seperguruanku untuk mendukungmu, ternyata kau gagal memenuhi janji untuk menjadi raja yang adil. Nah, kalau kau tidak bisa, apa salahnya kalau orang lain siap menggantikanmu sebagai kasar? Pengkhianat kau, Teng Jiu teriak Yang Cheng sengit. Karena pikirannya kacau, ia jadi semakin terdesak oleh Lu Seniu. Begitulah kerjasama Lu Semoda Teng Jiu. Lu Seniu mengincar tubuh dengan pedang. Teng Jiu meluluhkan semangat dengan kata-kata. Jadi Yang Cheng seperti dikeroyok. Sambil tetap berpeluk tangan, Teng Jiu mulai mendongeng panjang lebar. L.N. Cheng ingin tahu sebabnya kenapa Biao Beng lama dan Hatsu tidak muncul membantumu. Karena mereka sekarang berkumpul semua di bangsal pamanmu yang manis, Liong Ketoh, dan mereka takkan menolongmu biarpun kau mampus. Kenapa sebab pamanmu yang manis itu sebelum masuk ke liang kubur ingin Iseng-Iseng merasakan bagaimana rasanya menjadi kaisar? Sedangkan Biao Beng lama serta Hatsu telah berhasil mereka pengaruhi. Nah, kaget ya? Ucapan itu memang berpengaruh hebat. Semangat Yang Cheng goncang, konsentrasinya buyar dan gerak silatnya ngawur. Maka pedang Lusenio berhasil menyusup pertahanannya dan melukai lengannya. Sementara serangan batin Teng Jiu tidak berhenti, buat pamanmu itu, dikiranya saat inilah kesempatan terbaik. Kau sudah diam bang. Kematian, sementara dikiranya pangeran Hang Lik belum tiba di Pak Hia, maka meluaplah ambisinya. Diam. Diam bentak Yang Cheng gusar. Kecerewetan Teng Jiu itu benar-benar merugikan dirinya, ingin rasanya dia tidak menggubris cerita itu untuk lebih berkonsentrasi, apa mau dikata si tukang cerita agaknya menyajikan topik yang menarik dan susah dilewatkan begitu saja dari telinga. Keruan Yang Cheng makin ngawur silatnya. Detik itu jurus Giyok Li Chyok So, gadis Sayu melempar benang, yang dilancarkan Lisenio berhasil mengecoh lawannya. Andai kata Yang Cheng tidak sedang bingung, tentu susah juga Lisenio untuk berhasil sebaik, itu. Tapi karena bantuan Teng Jiu, ujung pedangnya berhasil lambelas di pundak kanan Yang Cheng sehingga lengan kanannya lumpuh. Padahal Toya harus dimainkan dengan dua tangan, dengan lumpuhnya lengan kanan, permayam pun jadi pincang. Sementara Teng Jiu dengan senang hati melanjutkan ceritanya, tapi memang kubiarkan olah pamanmu itu. Setelah kau mampus, jangan khawatir, takkan kubiarkan tahta dikuasai ular tua berhati busuk itu. Tanpa kau pesan, kami akan mendukung puteramu, Pangeran Hang Lik. Sedangkan kau dan pamanmu, akan kami baringkan berdampingan dalam tanah agar tidak kesepian dan cuma berteman jangkrik-jangkrik. Visi maupun mental Yang Cheng ambruk, kelegaan aneh ketika mendengar bahwa tahta toh akan diteruskan oleh Pangeran Hang Lik, Anaknya, membuat suatu kelega sama dengan An yang satu detik saja. Satu detik. Pedang Lu Senio juga tidak membutuhkan waktu lebih dari itu untuk menyambar leharnya. Mahkamah sejarah telah mengetokkan palu tiga kali. Tubuh Kaisar Yong Cheng tertelungkup di kubangan darahnya sendiri. Antara tubuh dan kepalanya hanya dihubungkan selembar kulit. Tapi karena bantuan Teng Jiu, ujung pedangnya berhasil lambelas di kundak kanan Yong Cheng sehingga lengan kanannya lumpuh. Dan beberapa helai urat yang masih utuh. Hampir putus. Lu Senio berdiri terengah-engah di dekat tubuh itu, meredakan gejolak kesedihan dan keharuan di hatinya. Sedih mengingat betapa persahabatannya dengan Yong Cheng dulu, betapa persahabatan itu menghasilkan langkah yang keliru untuk mendukung Yong Cheng naik tahta sehingga ribuan orang jadi korban. Terharu karena merasa mendapat kehormatan besar bahwa pedangnya lah yang menutup suatu babak dalam sejarah. Berapa banyak orang yang mendapat kesempatan seperti itu? Teng Jiu mengucapkan selamat. Selamat, Lu Koh Niu. Suatu kerja bersama, Teng Semko, kata Lu Senio. Bagaimana kami berhasil, seandainya Kim Sengpa dan Ci Ihwi kunya tidak berhasil Teng Semko minggirkan dulu dari arena? Jasamu tak terkira besarnya bagi masa depan negeri ini, Semko. Suatu kerja bersama, Teng Jiu mengulangi kata-kata Lu Senio tadi. Tapi jangan larut. Dalam perasaan, lebih baik kau ajak semua teman cepat pergi dari sini. Lu Senio melompat keluar dari ruangan itu. Tidak lama kemudian, dikancah pertarungan yang hebat di sekitar bangsa Liang Wan Kiong itu pun terdengar suitan panjang bersahut-sahutan. Kerja besar. Menantang maut sudah selesai. Para pendekar pun menarik mundur gerakannya. Pun Seng HWSO benar-benar telah menjadi HWSO porno, tapi dia pergi sambil tertawa terbahak-bahak menandakan kepuasannya. Tanda bintang. Seorang taikam, sida-sida, terbirit-birit menerabas pohon-pohon bunga, melompati mayat-mayat yang bergeletakan, menyusup di antara prajurit-prajurit yang berjaga di segenap sudut istana. Taikam itu dibiarkan lewat, sebab para prajurit sama dengan Ritz sudah mengenalnya. Sebagai salah seorang abdi pribadi Kaisar Yong Cheng sendiri. Larinya ke bangsa Lenggoat Kiong, tempat kediaman Pamanda Kaisar, Lyong Ketoh. Kompleks istana itu memang luas sehingga diberi nama kota terlarang, karena memang seperti kota tersendiri di tengah-tengah Pak Hia. Bangsa Lenggoat Kiong itu cukup jauh letaknya dari yang man Kiong. Begitu mendekati bangsa itu, segera dilihatnya banyak orang bersikap siaga. Ada pendetaang ih kau, ada pula jago-jago Hiat Ticu. Taikam itu dihadang oleh dua orang Hiat Ticu di depan gapura bangsa, dan ditanyai, Hi, bukankah kau si Yautocu? Ya, aku mau mengabarkan kepada Ong, ya, bahwa, bahwa, terputus-putus Taikam itu bicara karena napasnya yang hampir habis setelah berlari cukup jauh. Ada apa? Bicara yang jelas seribaginda, terbunuh. Salah seorang Hiat Ticu segera lari secepat kilat ke dalam bangsal untuk meneruskan berita itu. Sudah larut malam, tapi Liong Ketoh belum tidur. Sejak dia mendengar tanda bahaya, disusul laporan adanya serbuan hebat di Yang Wan Kiong, bukannya cepat-cepat datang untuk membantu, Liong Ketoh malahan mengumpulkan jago-jago Ang Ih kau dan Hiat Ticu di bangsanya untuk melindungi dirinya dan bersikap menunggu. Ketika Hiat Ticu pembawa berita itu tiba di hadapannya, Liong Ketoh tengah duduk bersama Biao Beng Lama dan Hap Tzu untuk berbincang. Tapi ketika pembawa berita itu masuk, perbincangan berhenti. Ada apa? Tanya Hap Tzu. Tanpa berteletelah lagi, si Hiat Ticu menjawab langsung, ada laporan dari Yang Wan Kiong bahwa seribaginda telah terbunuh oleh para perusuh. Hampir saja Liong Ketoh menjerit kegirangan mendengar berita itu, dalam angan-angannya sudah terbayang sebuah jalan lurus. Bagainya ke arah kekuasaan tertinggi. Untunglah dia dapat menahan diri, biarpun tak sepenuhnya berhasil menyelubungi rasa gembiranya. Biao Beng Lama yang sudah sekian lama dekat dengan Liong Ketoh, dapat membaca apa yang ada dalam pikirannya. Karena Kaisar sudah mati, Biao Beng Lama merasa tidak bisa lagi dituduh sebagai pengkhianat kalau menyatakan dukungannya kepada Liong Ketoh. Ong, ya, demi keamanan, rasanya tampuk pimpinan jangan dibiarkan kosong terlalu lama. Ong, ya, haruslah mengambil langkah-langkah seperlunya, hamba akan membantu sekuat tenaga. Hap Tzu tidak ketinggalan menunjukkan dukungan, malah dengan kata-kata yang lebih berani, pangeran Hang Lik sekarang menghilang dan tidak diketahui mati hidupnya. Tapi seandainya ada, dia masih terlalu muda dan hijau, gampang dipengaruhi mulut usil semacam Teng Jiu dan kakak-kakak seperguruannya, karena itu hanyalah Hong Ya. Yang pantas tampil di puncak kekuasaan. Hamba mendukung sepenuhnya. Liong Ketoh kegirangan dalam hati, tapi ia pura-pura berkata, dalam suasana sedih ini, mana boleh kita langsung berpikir untuk bagi-bagi rejeki. Tidak pantas bukan? Lebih baik kita segera pergi ke Yang Man Kiong untuk melihat situasi. Dalam ucapannya yang terdengar prihatin itu, tanpa sadar Liong Ketoh membukai si hatinya sendiri. Ternyata dalam pandangannya, tahta sama dengan bagi-bagi rejeki. Berangkatlah rombongan itu ke bangsal Yang Man Kiong. Liong Ketoh berjalan di depan, dengan diapit oleh Biao Beng Lama dan Hap Tu. Di belakangnya berbarislah para anggota Hiat Ticu dan pendeta Ang Ikau yang berjumlah hampir 500 orang dan bersenjata lengkap. Sementara itu, suasana di Yang Man Kiong ramai sekali biarpun sudah larut malam. Di dalam bangsal terdengar para anggota keluarga kerajaan meratapi Kaisar Yong Cheng, entah. Meratap sungguh-sungguh entah sekedar larut dalam suasana, sulit dibedakan. Suara tangisan bercampur aduk. Begitu Liong Ketoh datang ke bangsal, maka pengikut-pengikutnya segera menyebar untuk menjaga sudut-sudut penting dan mulut-mulut lorong seluruh bangsal. Sementara Liong Ketoh sendiri masuk ke dalam, bergabung dengan anggota keluarga kerajaan lainnya untuk memperlihatkan beberapa tetes air mata. Selesai pamer air mata, mulailah ia dengan acara pokoknya. Kepada para kerabat istana, terutama yang cukup berpengaruh, Liong Ketoh mulai mendekati dan meyakinkan dengan kata-kata yang sugestif, didukung mimik muka yang meyakinkan bahwa singgah sana tidak boleh dibiarkan kosong hanya dalam waktu. Singkat, kekosongan tak tak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang merasa tidak terikat lagi dan berbuat semaunya begitu Liong Ketoh mulai menakut-nakuti para kerabat istana yang tengah berkabung itu. Kalau sampai kekuasaan, jatuh ke tangan orang yang tidak menyukai kita, mampuslah kita semua. Karena itu, langkah pertama ialah menunjuk salah satu dari kita untuk menjadi pemegang kekuasaan atau pengendali ketertiban, begitulah. Agar tidak terlalu menyolok, Liong Ketoh tidak berani langsung menyebut kaisar melainkan pengendali ketertiban. Menurut Paman, bagaimana tanya pangeran Ingau, adik kaisar Yong Cheng yang dikenal sebagai pangeran ke-10? Liong Ketoh menjawab hati-hati untuk sedapat mungkin menyelubungi ambisinya. Pewaris tahta jelas adalah pangeran Hang Lik sebagai putra mahkota. Tapi kita semua tahu, pangeran Hang Lik tidak tahu di mana beradanya sekarang, tentu kita harapkan dia selamat. Tapi kapan kembalinya? Suasana, ruangan tempat mayat kaisar Yong Cheng itu untuk sesaat menjadi sunyi, semua mat menatap ke arah Liong Ketoh. Banyak kepala yang terangguk-angguk mendengar kata-kata meyakinkan itu. Sementara itu, biarpun dari mulutnya keluar kata-kata kita harapkan dia selamat namun dalam hati Liong Ketoh mengharapkan putra mahkota itu, sudah dipotong-potong tubuhnya oleh orang-orang pekelian kau. Menurut Paman, jadi siapa yang pantas sebagai pengendali ketertiban sampah kembalinya keponakan Ku Hang Lik tanya? Pangeran LN Go Liong Ketoh kelihatan amat bijaksana ketika dia menjawab, sebaiknya orang itu adalah yang selama ini mendampingi Sri Baginda. Dengan demikian ia dapat melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan Sri Baginda selama ini. Rencana Liong Ketoh dalam hati, asal dirinya bisa menjadi pengendali ketertiban dan tidak usah jadi kaisar dulu, maka dia akan lebih dulu menyingkirkan pendukung-pendukung Pangeran Hang Lik. Dan kalau pendukung-pendukung sudah tiada, biarpun kelak Pangeran Hang Lik masih hidup dan kembali ke istana, ia takkan lebih dan ikan masuk ke dalam jaring. Para kerabat istana yang mendengar itu segera sadar, biarpun Liong Ketoh tidak menyebut namanya sendiri, tapi jelas dirinya lah yang dicalonkannya sendiri. Orang-orang sudah paham kemana arah kata-katanya. Beberapa anggota kerabat istana menunjukkan wajah tidak puas. Benar Liong Ketoh adalah paman kaisar, tapi paman dari pihak ibu, ipar dari mendiang kaisar Hong Hai. Jadi bukan berdarah keturunan dari kaisar-kaisar terdahulu, karena ia masuk kerabat istana berdasarkan perkawinan kakak perempuannya, bukan karena kelahiran. Kalau sampai Liong Ketoh pegang kekuasaan, biarpun dengan meembel hanya sementara, tidakkah yang sementara itu bisa membahayakan keturunan lurus dari Aishin Gioro, leluhau Raja-Raja Manchu? Siapa berani menjamin bahwa Liong Ketoh takkan tergoda untuk menjadi orang nomor satu di kaisaran itu? Melihat kebimbangan di wajah beberapa kerabat istana, Liong Ketoh tidak mau membiarkan kebimbangan itu menular kepada yang lain dan akhirnya membengkak merintangi ambisinya. Maka dengan sebuah isyarat anggukan kepala, ia memberi tanda kepada Biao Beng Lama dan Hap Tzu yang sejak semula berdiri saja di pinggiran. Biao Beng Lama segera berjalan ke tengah ruangan dan berkata, hamba mohon maaf kalau dianggap lancang bicara di sini tanpa diminta. Tapi demi kepentingan bersama, rasanya memang hanya Liong Ong Ya yang tepat sebagai pengendali ketertiban sementara menunggu pulangnya Pangeran Hang Lik. Ong Ya adalah tangan kanan Sri Baginda selama hidupnya. Tentu sekarang arwah Sri Baginda merestuinya. Hap Tzu malahan lebih jelas lagi sikapnya. Bukan dengan mulut, tapi ditepuk-tepuknya kantong kulit Hiat Ticu sehingga berbunyi, dan tiap orang yang masih punya kepala menoleh ke arahnya. Semua tahu bahwa kantong terbang. Itu kalau dilepaskan bisa melenyapkan kepala korbannya. Akhirnya seluruh anggota kerabat istana menyetujui mengangkat Liong Ketoh sebagai pengendali ketertiban dengan catatan untuk sementara. Tapi melihat betapa berminat dan bernafsunya Liong Ketoh berusaha merebut posisi itu, semua kerabat istana meragukan apakah umbel-embel untuk sementara itu akan benar-benar ditaati, bahkan jika kelak Pangeran Hang Lik kembali ke istana. Nampaknya Liong Ketoh tidak ingin cuma sementara, tapi seumur hidupnya. Banyak kerabat istana yang mengeluh dalam hati, menyangka kekuasaan keturunan Aishin Giyoro hanya akan sampai di situ, beralih ke garis lain. Tapi siapa berani mencegah terang-terangan kalau melihat para pendetaang ikau dan jago-jago Hiat Ticu nampaknya siap berbuat apa saja demi mendukung Liong Ketoh? Lupa akan suasana berkabung, Liong Ketoh tiba-tiba tertawa puas Samlil mengusap-usap jenggot putihnya. Katanya, baik, berarti kalian semua kuanggap setuju sebab diam. Sekarang semuanya harap mengikuti aku keluar, dan tunjukkan pengakuan kalian terhadapku di hadapan pasukan-pasukan yang masih berkumpul di halaman bangsal ini. Aku sebagai pengendali ketertiban. Dan ia tidak merasa perlu lagi menambahkan kata-kata untuk sementara atau sampai pangeran Hang Lik kembali. Dengan perasaan murung, para kerabat istana itu mengikuti Liong Ketoh keluar bangsal. Mereka agak ngeri juga melihat di segenap sudut dan lorong bangsal itu nampak para pendetaang ikau dan jago-jago Hiat Ticu berjaga-jaga dengan sikap angker dan senjata lengkap. Yang paling cemas di antara mereka ialah pangeran Ingo. Selama ini hubungannya dengan Liong Ketoh kurang baik, sebab dia tidak senang melihat Liong Ketoh makin berpengaruh. Pangeran Ingo jadi lebih dekat dengan pangeran Hang Lik. Kini kalau Liong Ketoh bakal memegang kekuasaan, jangan-jangan nasib dirinya pun akan berubah seperti pangeran Inti, adiknya, yang kini entah di mana. Tiba di tangga bangsal yang Man Kiong, Biao Beng Lama segera berseru kepada para prajurit yang masih bersiaga di situ. Harap dengarkan pengumuman resmi pihak istana. Para prajurit bersikap tegap, sedang para komandan pasukan segera maju ke depan agar jangan sampai salah dengar. Waktu itu, kelompok Cii Hwi Kun juga sudah hadir dengan dipimpin Kim Sengpa sendiri. Teng Jiu yang belakangan ini nampak akrab di samping Kim Sengpa, kini tidak nampak. Namun Teng Jiu tadi sudah berpesan kepada Kim Sengpa agar sebisa-bisanya memeranikan diri membendung ambisi Liong Ketoh untuk mengisi kekosongan tahta. Ketika suasana sudah sunyi, berkatalah Liong Ketoh kepada seorang bangsawan tua yang berdiri di sampingnya, Saudara Hianti, tolong kau umumkan hasil musyawarah seluruh kerabat istana yang sudah dihasilkan dengan keikhlasan semua pihak. Bangsawan tua yang sudah agak pikun itu adalah Pangeran Hianti, adik dari Mendiang Kaisar Honghai, sesepuh kerabat istana biarpun tidak punya kekuasaan dalam pemerintahan. Liong Ketoh mengharap kalau Pangeran Hianti yang bicara, semua pendengar akan menganggap bahwa yang diumumkan itu benar-benar hasil kesepakatan keluarga istana. Bangsawan itu tertatih-tatih maju ke depan dengan dituntun seorang buyutnya. Pengumuman istana didahului dengan batuk-batuk yang lama sekali sehingga Liong Ketoh tidak sabar, tapi akhirnya keluar juga pengumuman itu dari mulutnya yang kempot, banyak suara mendesisnya karena giginya sudah habis. Tapi masih jelas suaranya bahwa Liong Ketoh diangkat sebagai pengendali ketertiban sampai pulangnya ahli waris tahta yang syah, Pangeran Hang Lik. Lalu pengumuman ditutup pula dengan batuk-batuk. Yang lebih hebat sampai matanya mendelik ke atas. Kim sempat tidak kaget mendengar pengumuman itu, sebab memang tidak menduga. Tapi ia ragu-ragu menjalankan pesan Teng Jiu agar mencegah menguatnya kekuasaan Liong Ketoh. Haruskah dirinya mempertaruhkan nyawa membela Pangeran Hang Lik, padahal yang dibela belum tahu kapan munculnya? Kalau kemudian Liong Ketoh berhasil menjadi kaisar dan dirinya sudah terlanjur rusak hubungan dengannya, bukankah kedudukan empuknya selama ini akan jadi berbahaya? Karena keraguan-raguan itulah Kim sempat cuma berdiri mematung selama Pangeran Hyanti memberi pengumuman. Kim sempat tidak berani melaksanakan pesan Teng Jiu itu, tidak peduli di belakang Teng Jiu ada Pak Kiong Liong yang sudah siap dengan ucapan terima kasihnya. Kim sempat pikir, gertakan Pak Kiong Liong itu kurang manjur lagi setelah matinya kaisar Yong Cheng. Ia paham, saat-saat. Pergantian penguasa adalah saat yang tepat untuk tawar-menawar ke segala arah, dan semua orang ingin memperbaiki posisinya. Kim sempat tetap bungkam juga ketika Liong Ketoh dengan suara lantang menyambung pengumuman Pangeran Hyanti tadi, jadi sejak sekarang, aku yang mengatur segala galanya. Siapa berani menjalankan perintah orang lain, dia dianggap pengkhianat dan diancam hukuman mati. Hampir saja Kim sempat meneriakan kata-kata dukungannya. Namun saat itulah serombongan orang berderap datang dengan langkah cepat, bahkan dengan setengah berlari. Seratus orang prajurit Gian Cian Siwi datang, mengiringi Pangeran Hang Lik, Wan Lui, Be Kun Liong dan tiga saudara seperguruan dari Hang San yang kali ini lengkap, Ho Selian, Au Yang Kong dan Teng Jiu. Waktu menjemput Pangeran Hang Lik tadi sebetulnya Teng Jiu tidak ikut. Saat itu ia masih harus mendapingi Kim Seng Pa untuk mengaturnya, pertama untuk membendung Liyong Ketoh, kedua untuk tidak merintangi serbuan Kam Hang Ti dan kawan-kawannya. Setejah Kaisar Yong Ceng terbunuh, Teng Jiu khawatir kalau Pangeran Hang Lik terlambat masuk istana. Tentu Liyong Ketoh semakin luas kesempatannya untuk mengambil tindakan-tindakan darurat yang mengokohkan posisinya. Maka setelah meninggalkan pesan kepada Kim Seng Pa, lalu Teng Jiu sendiri meninggalkan istana untuk menyongsong Pangeran Hang Lik di tengah jalan, dan meminta agar mempercepat perjalanan ke istana. Itulah sebabnya rombongan itu jadi seperti serombongan orang yang berlomba lari, semuanya berkeringat, tak peduli saat-saat menjelang dini hari itu udaranya dingin. Kedatangan Pangeran Hang Lik disambut perasaan lega oleh sebagian besar perwira istana dan kerabat istana yang tidak suka kepada Liyong Ketoh. Sebaliknya mengagetkan Liyong Ketoh dan kaki tangannya. Barisan pengawal itu serempak berlutut dan menggelegarlah seruan serempak mereka, hormat untuk Teng Jiu. Di antara yang berlutut itu termasuk Kim Seng Pa yang merasa lega bahwa tadi ia belum terlanjur mengucapkan kata-kata mendukung Liyong Ketoh. Bangkit perintah Pangeran Hang Lik. Terima kasih, tajuk kembali suara. Serempak dari ribuan prajurit berbagai kesatuan yang ada di situ. Liyong Ketoh lupa berlutut karena kagetnya, apalagi ketika melihat dari dalam tandu diseret keluar Tohun, pengawal pribadinya yang tangan kirinya terikat. Sore tadi, pengawal pribadinya itu pamitan hendak menjumpai seorang pengkhianat Pek Lian Kau untuk membicarakan lebih lanjut urusan lama, tapi kenapa sekarang Tohun sampai ke tangan Pangeran Hang Lik. Insyaaf lah Liyong Ketoh bahwa keadaan yang tadinya menguntungkan dirinya, dalam beberapa detik saja telah berubah menjadi membahayakan dirinya. Rahasianya menyewa orang Pek Lian Kau itu mungkin sudah bocor, dan jelas itu membahayakan dirinya. Dengan langkah tegap Pangeran Hang Lik menaiki tangga bangsa Liang Man Kiong, tetapi dengan air mata mengalir. Ia diberitahu oleh Teng Jiu yang menyusulnya, bahwa ayah handanya telah tewas. Cepat-cepat Liyong Ketoh menyambut sambil mengucurkan air mata pula, dan pura-pura berkata dengan sedih, Pangeran, Sri Baginda telah, telah wafat. Ketarat. Pembunuh-pembunuh itu. Untunglah Pangeran tiba dengan selamat. Hambatlah. Nyata dengan sandiwara dan air mata palsunya itu, Liyong Ketoh masih mencoba memperbaiki kedudukannya agar nantinya lebih mudah membantah kesaksian Tohun. Suatu upaya untung-untungan yang entah berhasil entah gagal. Ternyata gagal. Dengan marah Pangeran Hang Lik membentak, simpan dulu air mata buwayamu. Aku sudah tahu apa yang ingin kau perbuat atas diriku dengan meminjam tangan orang-orang pekelian kau. Wajah Liyong Ketoh memucat dan masih mencoba membantah, apa? Tidak ada buktinya. Pangeran mendengar fitnah ini dari siapa? Pangeran Hang Lik tak menggubris dan memerintahkan para pengawai, tangkap pengkhianat ini. Yang paling dulu menyambut perintah itu adalah Kim Seng Pa. Ia merasa sudah bisa menghitung kemana angin bertiup dan dia pun sudah berani mengarahkan peraunya. Tiba saatnya untuk menunjukkan diri sebagai orang yang pertama kali berjasa terhadap calon kaisar baru. Ia mendekati Liyong Ketoh sambil berkata, Ong ya, memang sudah lama aku mencurigai kasak kusukmu di istana ini mengandung niat jahat. Beberapa hari terakhir ini aku telah berusaha menjegahmu, tapi belum secara tegas karena belum adanya bukti dan khawatir menimbulkan ribut-ribut. Bicara sampai di sini, wajah Kim Seng Pa tiba-tiba menjadi tersipu-sipu sedikit karena mendengar Teng Jiu tertawa perlahan. Tetapi Teng Jiu sendiri buru-buru lalu menutup mulutnya, tidak pantas cengengesan dalam suasana berkabung itu. Sedangkan Kim Seng Pa dengan menebalkan kulit mukanya terus dekat menunjukkan jasanya, Sekarang yang aku duga ternyata ini ternyata benar, karena pangeran Hang Lik sendiri yang mengatakannya. Ong ya, menyerahlah. Terus tangannya terulur untuk membekuk tengkuk Liyong Ketoh. Namun Biao Beng Lama tiba-tiba menghadang Kim Seng Pa dan membentak. Kim Chong Kuan, tuduhan kepada Ong ya belum ada buktinya, kau jangan bersikap begini kasar. Dasarnya Biao Beng Lama membela Liyong Ketoh bukan karena setiak kawan melainkan karena merasa tidak ada jalan untuk mundur. Ia tahu pangeran Hang Lik tidak senang. Kepadanya, kalau sampai pangeran itu bertahta tentu Ang Ih Kau akan tersinkir dari istana. Karena itu Biao Beng Lama jadi nekat mempertahankan Liyong Ketoh sebagai satu-satunya harapan. Tangan Kim Seng Pa yang sudah terulur itu tertangkis oleh tangan Biao Beng Lama. Dengan geram Kim Seng Pa menggerakkan tangan Sabtunya lagi, tapi Biao Beng Lama menangkis lagi. Sesaat kedua jagoan tingkat tinggi di istana itu saling gebrak lalu sama-sama terhuyung mundur dan kemudian saling melotot dengan gusar. Biao Beng Lama, kau menentang perintah pangeran Hang Lik bentak Kim Seng Pa. Ong Ya hanya difitnah tanpa bukti entah Biao Beng Lama semakin dekat, yang berarti juga siap menentang pangeran Hang Lik. Pangeran Hang Lik sudah memerintahkan untuk menangkapnya, kau masih berani membangkang sambil berkata demikian, Kim Seng Pa sudah siap menerjang kembali. Tapi pangeran Hang Lik cepat mencegah, hentikan, cangkoan. Biao Beng Lama, kalau kau ingin bukti pemberontakan Liyong Ketoh, dengarkan orang ini. Siapaun tahu kalau dia adalah pengawal terpercaya Liyong Ketoh. Lalu dua orang pengawal menyeret maju Tohun yang janggutnya masih diperban gara-gara ditendang Tong Hai Long Siang tadi. Semua metu segera tertuju kepadanya. Dengan suara gemetar, Tohun lalu menceritakan bagaimana dia disuruh Liyong Ketoh untuk mengontak Pak Lian Kau untuk mencelakai pangeran Hang Lik yang sedang dalam perjalanan penyamaran. Kesaksian itu diperkuat oleh kesaksian Wan Lui yang pernah menyusup ketubuh Pak Lian Kau. Rupanya karena pikirannya sedang kiseruh, pangeran Hang Lik tidak sabar lagi menunggu sidang kerajaan untuk mengadili Liyong Ketoh, maka di tempat itu juga terselenggaralah pengadilan darurat. Keruan orang-orang yang mendengarkan jadi gempar, sedang Liyong Ketoh sendiri. Sampai terkencing-kencing dalam celana karena takutnya. Matanya jelalatan kesana kemari mencari orang yang bisa menolongnya, tetapi diau beng lama sendiri nampaknya mulai goyah pendiriannya. Karena terpojok, akhirnya Liyong Ketoh jadi nekat, teriaknya parau, siapa yang mendukung aku, akan mendapat kenaikan pangkat tiga tingkat. Tetapi Kim Sengpa muncul bagaikan pahlawan yang langsung membekuk Liyong Ketoh dengan gampang, dan kali ini diau beng lama tidak lagi merintangi. Kalau masih ada peluang hidup, kenapa harus nekat mati? Mungkin di bawah pemerintahan pangeran Hang Lik lak pengaruh hangi kau akan merosot, tapi jelas itu jauh lebih baik daripada mati ditumpas di tempat itu. Bahkan diau beng lama kini mulai meniru Gaya Kim Sengpa dalam mengikuti arah angin. Katanya keras, pangeran, sebelum ini sungguh hamba tidak tahu kalau Ong Ya sampai berbuat. Sekeji itu. Selama ini hamba sungguh tolol telah berhasil dikelabuhinya. Habtu si komandan Hiap Ticu juga tidak berani menentang arus sendirian. Dia pun berlutut ke arah pangeran Hang Lik sambil berkata, Liyong Ong Ya sungguh berdosa berat. Kalau hamba tahu begitulah tindakannya yang keji, tentu hamba takkan didahului Kim Chong Kuan dalam menindaknya. Sementara itu Kim Sengpa dengan sikap bangga menyeret Liyong Ketoh untuk dipaksa berlutut di depan pangeran Hang Lik. Bagaimana dengan pengkhianat ini, pangeran? Jebloskan ke penjara. Secepatnya akan ku tetapkan hukumannya di depan sidang kerajaan. Baik, pangeran. Begitulah, Liyong Ketoh yang tinggal satu langkah dari tahta yang diimpi-impikannya itu tiba-tiba mulai malam itu harus mendekam di balik trali besi. Dengan demikian, urusan pengkhianatan Liyong Ketoh malam itu juga telah tuntas. Semua pihak merasa pasti nasib apa yang bakal menimpasi tukang fitnah itu. Pangeran Hang Lik kemudian masuk ke dalam bangsal untuk menjenguk ayahandanya yang sudah jadi mayat. Bagaimanapun jahatnya Kaisar Yong Cheng, dia tetap anaknya, pangeran Hang Lik terharu melihat jenazahnya, apalagi ketika melihat detapa leheraya handanya hampir putus oleh sabetan pedang yang tentunya telak sekali. Namun setelah kemarahan dan kesedihannya mengendap, akal sehat yang dilandasi hati nuraninya lebih menguasai dirinya. Ia sadar bahwa ayahnya agaknya cuma memetik buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Selama bertahta, ia terlalu mabuk kekuasaan, kepada seluruh warga Kekaisaran dia hanya memberikan dua pilihan, menjadi budaknya atau musuhnya. Budak untuk diinjak-injak kepalanya tanpa melawan, musuh untuk ditumpas habis sama sekali. Dalam saat-saat pahit itu pangeran Hang Lik justru mendapatkan setitik tambahan kebijaksanaan. Kenapa harus menjadikan orang lain budak atau musuh? Kenapa tidak menjadikan semua orang sebagai teman untuk memecahkan masalah bersama? Sikap ini sudah lama tumbuh dalam dirinya, berakar dalam, dan kini semakin terasa tumbuh dan semakin penting. Berbarengan dengan kesadaran bahwa dirinya kini menghadapi tugas berat, karena dirinya lah putra mahkota, calon orang nomor satu di pusat kekuasaan. Dengan kembalinya pangeran Hang Lik ke istana, biarpun belum dinobatkan dalam upacara, resmi sebagai Kaisar, namun perintah-perintahnya sudah ditaati seperti perintah Kaisar sendiri. Dengan demikian, kekosongan yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Memang Leong Ketoh mencoba merebut kesempatan, tapi langsung gagal. Menjelang pagi hari, pangeran Hang Lik mengirimkan perintah kepada Haplun, Panglima Kiyubun Tetok, agar pengejaran dan pencarian terhadap pendekar yang menyerbu istana itu dihentikan. Seandainya mereka bisa ditangkap, pangeran Hang Lik tidak tahu apa yang harus dilakukan atas mereka, sebab mereka cuma orang-orang yang menuntut keadilan dengan care paling keras, setelah care-care lain yang lebih lunak ditutup kemungkinannya oleh Kaisar Yong Cheng. Kepada beberapa Panglima yang menganjurkan agar pencarian diteruskan, karena memperhitungkan bahwa para perusuh itu masih bisa ditangkap kalau masih dalam kota, pangeran Hang Lik menjawab, Kalau mereka tertangkap, mereka malah hanya akan memingungkan aku, sebab aku tahu mereka tidak pantas dihukum. Sedangkan aku sebagai anak yang kematian ayah tidak mungkin berterima kasih kepada pembunuh-pembunuh ayahku. Jadi serba salah. Karena itu kembalikan saja peristiwa ini sebagai salah satu meter rantai gejolak alam semesta, ketentuan yang tertip bahwa yang menanam akan memetik buahnya. Begitu saja. Dan biarkan mereka kabur. Beberapa Panglima menangkap makna yang mendalam di balik jawaban itu. Itulah pengakuan jujur bahwa pangeran Hang Lik menyadari betapa buruknya pemerintahan ayahandanya. Dan belum sempat pangeran Hang Lik beristirahat, seorang pengawal telah menghadapnya dan melaporkan bahwa ada seorang komandan pasukan ingin menghadap. Siapa tanya pangeran Hang Lik? Chong Peng Kim Tian Ki, komandan pasukan tempur ke-9. Baik. Suruh dia sendiri menghadap, ampun pangeran, Kim Chong Peng juga. Mohon diizinkan menunjukkan sesosok mayat kepada pangeran. Dia minta diizinkan membawa masuk mayat itu. Alis pangeran Hang Lik berkerut. Buat apa Kim Tian Ki ingin menunjukkan sesosok mayat kepadanya? Tentu bukan mayat sembarangan. Karena itulah dia menjawab, baik, aku izinkan. Hanya dia yang boleh menghadap, ditambah dua prajurit untuk mengusung mayat. Setelah bersujud, pengawal itu keluar menyampaikan perkenan itu kepada si calon penghadap. Tidak lama kemudian, menghadaplah seorang perwira berusia 40 tahun, berwajah nyaris bujur sangkar, berhidung melengkung seperti paruh burung betet. Diikuti dua prajurit yang membawa usungan mayat. Tiba di hadapan pangeran Hang Lik, Kim Tian Ki dan kedua prajurit itu lalu berlutut setelah meletakkan mayat itu. Kata Kim Tian Ki Ampun Pangeran, hamba berani mengganggu dengan mohon menghadap pertama-tama hamba mengucapkan ikut belasung kawa atas peristiwa menyedihkan di istana ini semalam. Terima kasih. Apa yang mau kau laporkan? Kemarin sore hamba menerima perintah dari ayah hamba, Kim Seng Pa, perintah yang disampaikan melalui Teng Ji Yu, agar hamba membawa pasukan untuk menangkap orang. Orang mencurigakan yang mengikuti perjalanan pangeran. Karena cemas akan keselamatan pangeran, hamba langsung membawa pasukan hamba untuk mengejar orang-orang itu, sesuai dengan arah yang ditunjukkan Teng Ji Yu. Hamba kejar sampai keluar kota. Berhasil mengejar ia. Apakah mereka orang-orang pek, klien kau? Bukan, tapi gerombolan bandit dari Ki Wuli Yong San, lengkap dengan empat pemimpin mereka. Setelah hamba yakin bahwa mereka memang bermaksud jahat terhadap pangeran, yaitu ingin menculik untuk memeras pihak istana, maka hamba langsung menyerbu saja. Tiga pemimpin mereka yang bernama Goh Kun, Ho Tong Peng dan Hi Seng Boan ternyata bernyali kecil. Setelah terdesak dan hamba perintahkan untuk menyerah, mereka pun menyerah. Tapi pemimpin utama mereka yang bernama LN Ki Wuli Yong ternyata tidak mau menyerah, ilmu silatnya hebat, sehingga hamba harus menggunakan Liok Hap Chi Yang Hoat, ilmu pukulan enam lapisan, untuk mengalahkannya. Tapi dia memilih untuk mati daripada tertawan. Mayatnya lah yang ku bawa menghadap sekarang ini. Soal ilmu silat, pangeran Hang Lik memang tahu kalau Kim Tian Ki cukup tangguh, karena dialah anak Kim Seng Pa. Mayat seorang pemimpin bandit saja kau usung ke depanku, apa maumu yang sebetulnya? Ampun, pangeran. Ketika hamba bertempur dengan orang ini, hamba melihat jurus-jurus silatnya yang sudah hamba kenali. Lalu hamba teringat akan seorang tawanan di istana ini, yang kemudian berhasil melarikan diri dan menjadi murid ketua HWL Yong Pang. Hamba ingat wajahnya maupun gaya silatnya. Pamanda Intong, desis pangeran Hang Lik kaget. Cepat-cepat pangeran Hang Lik meninggalkan kursinya untuk memeriksa mayat di atas usungan itu. Dan diakininya bahwa mayat itu memang pangeran Intong, pangeran ke-9, biarpun wajahnya agak berubah setelah lewat banyak tahun. Jadi, dalam waktu yang berdekatan, dua putera Kaisar Hong Hai terbunuh. Dua orang yang dulu menjadi saingan berat di zaman perebutan tahta Kaisar Hong Hai. Pangeran Hang Lik menarik nafas. 13 tahun sudah lewat ketika ayahnya berhasil mewarisi tahta kakeknya, dan menutup harapan pangeran-pangeran lainnya. Namun 13 tahun belum bisa memadamkan ambisi pangeran Intong. Pangeran Hang Lik bisa menduga apa kira-kira yang dimaui pangeran Intong kalau berhasil menangkap dirinya, tentu untuk memerasaya handanya, sama seperti niat pek lian kau. Kini si calon pemeras dan yang hendak diperas sudah sama-sama tiada. Kenapa masih juga banyak orang belum tahu bahwa mahkota adalah kewajiban berat, dan bukan sekedar mainan yang menyenangkan desis pangeran Hang Lik sendirian. Berebutan tahta, akhirnya hanya untuk mengabaikan kewajiban dan memburu kepentingannya sendiri. Sesaat ruangan itu sunyi, lalu kata pangeran Hang Lik kepada Kim Tian Ki, memang ini adalah paman Intong. Tinggalkan saja di sini, akan ada yang mengurusnya. Baik, pangeran. Bagaimana dengan tiga orang pimpinan beranda lainnya yang tertangkap itu? Serahkan ke Hengpo Cheng Tong, kantor kehakiman. Kim Tian Ki dan kedua prajuritnya memberi hormat dengan berlutut, setelah itu lalu mengundurkan diri. Sementara itu, di salah satu sudut istana, Wan Lui nampak berjalan mendekati Teng Jiu dan berkata, Teng Tai Jin, boleh aku menagih janjimu sekarang? Teng Tai Jin, mempertemukanmu dengan Goan S.W.E. Pak Yong Liyong. Tentu saja bisa tapi tunggulah sampai yangit menjadi terang. Tanda bintang. Hari itu suasana kota Reja Pak Hia tegang sekali. Jalan-jalan sepi dari penduduk yang biasa nilir mudik, sebaliknya nampak berjaga-jaga di segala sudut kota. Rumah-rumah menutup rapat pintunya. Penduduk menggigil ketakutan dan membayangkan tentunya sebentar lagi akan ada penangkapan-penangkapan membabi buta, pendobrakan rumah-rumah, pemukulan sewenang-sewenang yang dicurigai diseret kejalanan untuk diperlakukan seperti bukan manusia. Tetapi apa yang ditakuti itu ternyata tidak terjadi. Belas kasihan pangeran Hang Lik kepada orang-orang kecil yang selama ini sering ia rasakan sendiri penderitaannya, kini diwujudkan dalam hal nyata, pangeran Hang Lik memerintahkan penjagaan, tapi melarang pendobrakan rumah dan penangkapan semena-mena. Dan ketaatan para panglima juga sudah menunjukkan kewibawaan putra mahkota, itu. Teng Jiu mengajak masuk Wan Lui ke rumah obat Hong Yan Ki, tapi tidak melalui pintu. Depan yang ditutup rapat, hanya melalui pintu belakang. Dan orang yang membukakan pintu belakang itu membuat Wan Lui tercengang. Tergagap-gagap ia menyapa, Nona Sebun kau di sini? Sebun Hang Eng pun tercengang, tak menyangka menjumpai Wan Lui di tempat dan waktu itu. Sesaat dia pun jadi gugup, sekaligus khawatir kalau sampai Wan Lui bertemu dengan Tong Heilong lalu baku hantam. Namun sudah tentu Sebun Hang Eng takkan mengusir kedua orang itu, apalagi mengusir Wan Lui, yang bagi Sebun Hang Eng akan sama saja dengan mengusir separuh jiwanya sendiri. Sesaat gadis itu tersipu dengan muka merah, lalu berkata lirih, silahkan. Teng Jiu tertawa. Hi, rupanya kalian sudah saling kenal. Kalau begitu aku mulai sangsi, benarkah yang hendak ditemui Wan Heng di tempat ini adalah Goan SWE Pak Yong Liyong? Wan Lui dan Sebun Hang Eng sama-sama menunduk malu. Sedang Teng Jiu berkata pula, Nona Sebun, kalau kau sudah bilang silahkan, ya tolong minggirlah dari pintu. Apa kami harus melompati dinding agar digigit anjing penjaga yang galak itu? Sebun Hang Eng benar-benar salah tingkah. Akhirnya ia bukan cuma minggir dari pintu, tapi cepat-cepat membalik tubuh dan lari ke dalam bagaikan kilat. Teng Jiu mengajak Wan Lui masuk. Di halaman samping dijumpainya Hong Yang Ki sedang memberi makan dan mengelus-elus anjing kesayangannya. Anjing itu tersenyum sehingga kelihatan semua giginya ketika melihat dua orang yang belum dikenalnya, tapi Hong Yang Ki buru-buru menepuk-nepuk dengan lembut. Akhirnya Teng Tajin sambut Hong Yang Ki sambil berdiri. Dan sobat muda ini, siapa? Inilah Wan Lui, murid Goan S.W.E. Pak Kiong Leong. Dialah yang berjasa menyelamatkan kekaisaran. Coba dia terlambat satu hari saja. Membawa pangeran Hong Lik kembali ke Pak Hia, tentu sekarang tahta sudah digenggam merat oleh Leong Ketoh dan begundal-begundalnya. Wan Lui dan Hong Yang Kin pun saling memperkenalkan diri dan saling memberi hormat. Hong Heng, apakah Goan S.W.E. Pak Kiong Leong masih di sini? Ada. Sedang menerima tamu di ruang tengah. Siapa tamunya? Namanya Kam Hang Ti. Dia datang untuk mengantarkan pulang Ah Hai yang telah menghilang sejak kemarin pagi. Ah, jadi cucu Goan S.W.E. yang berwatak keras itu sudah kembali? Ya. Silahkan Teng Tai Jin dan saudara Wan masuk ke dalam. Teng Jiu dan Wan Lui lalu melangkah masuk lewat samping rumah. Setelah meninggalkan Hong Yang Ki dan anjing kesayangannya beberapa langkah, Wan Lui bertanya kepada Teng Jiu dengan berbisik, Tai Jin, rumah siapa ini? Markas cabang H.W.E. Leong Pang. Mereka masuk, kemudian sampai ke ruang tengah, dan dilihatnya Pak Kiong Leong sedang bercakap-cakap berdua saja dengan Kam Hang Ti. Teng Jiu langsung menyapa, Eh, Kam Hang, jadi belum kau tinggalkan kota ini? Kam Hang Ti menjawab sambil tertawa, Kenapa harus buru-buru pergi? Aku masih ingin beberapa hari lagi di kota ini. Teng Jiu geleng-geleng kepala melihatnya li pendekar ini. Tapi ia pun bertanya dengan berseloroh, Masih mau jualan li pangsit? Pak Kiong Leong dan Kam Hang Ti tertawa berbareng, Namun hanya Kam Hang Ti yang menjawab, Tidak. Aku benar-benar petus asa. Menurut cucu Goan S.W.E. Pak Kiong Leong yang baru saja kuantarkan pulang kemari, pangsitku paling tidak enak sedunia dan hanya orang-orang gila yang mau mencicipinya. Jadi daganganku bakalan tidak laku. Pendekar-pendekar itu pun tertawa serempak. Teng Heng, sobat muda ini, Tanya Pak Kiong Leong yang agaknya tidak mengenali Wan Lui. Maklum, ketika Pak Kiong Leong meninggalkannya di Tiang Pek San, Wan Lui barulah jejak kacilik berusia 11 tahun, Dan sekarang sudah tambah umur 11 tahun lagi. Cepat-cepat Wan Lui maju dan bersujud kepada Pak Kiong Leong sambil berkata penuh haru, Kakek, aku Wan Lui. Tubuh Pak Kiong Leong tergetar, kau, Alui. Lah bangun dari kursinya, mengangkat bangun Wan Lui lalu menepuk-nepuk pundak Wan Lui itu sambil dipandanginya dengan bangga, Astaga, sekarang kau sudah begini gagah. Dari Asan dan Ahai, terutama Aeng, Pernah ku dengar betapa kemajuan ilmu silatmu sekarang. Semua itu tak lepas dari bimbingan kakek. Maka ruang tengah itu pun jadi tambah meriah. Karena Teng Jiu baru saja datang dari istana, Ia segera menceritakan perkembangan di istana sampai pagi itu. Semua yang mendengarkan jadi ikut lega ketika mengetahui bahwa pangeran Hang Lui berhasil mengendalikan keadaan sepenuhnya, Dan Leong ketoh telah dibikin tak berkutik. Kau benar-benar kejam terhadap kami, Teng Heng, Kata Pak Kiong Leong selesai mendengar tuturan Teng Jiu itu. Kenapa Teng Jiu heran? Semalam aku tidak bisa tidur sekejap pun sampai pagi ini, karena gelisah. Apalagi ketika mendengar gentah tanda bahaya di istana berbunyi, Karena aku tahu itulah saatnya Kam Heng dan kawan-kawannya mulai menyerbu istana, Kata Pak Kiong Leong. Sudah kubayangkan betapa Leong ketoh akan menerkam singgah sana yang kosong itu seperti anjing menerkam tulang, Selagi pangeran Hang Lui belum kembali. Ia bangun dari kursinya, Mengangkat Wan Lui lalu menepuk-nepuk pundak Wan Lui itu sambil Dipandanginya dengan bangga, Astaga, sekarang kau sudah begini gagah. Oh Teng Jiu tertawa sambil menggaruk. Garuk tengkuknya. Sementara Pak Kiong Leong meneruskan, Hampir aku dan Intai pergi menghubungi pasukan-pasukan yang kami perkirakan masih setia kepada LNT, Untuk menggerakkan mereka ke istana demi mencegah nafsu Leong ketoh. Tapi kami batalkan sendiri. Aku khawatir, Kalau prajurit-prajurit itu melihatku tentu akan mendukungku mati-matian dan baku hantam Dengan pasukan lain, Keadaan tentu tambah ruwet. Aku tidak mau itu terjadi Jadi terpaksa aku menunggu saja dengan gelisah. Teng Jiu menarik nafas dan menjawab, Aku minta maaf karena tidak sempat mengabari Goan SWE. Maklum saja. Sore kemarin sampai dini hari tadi benar-benar saat paling padat dalam hidupku, Dan hampir membuat syarafku putus. Bayangkan. Membujuk Kim Sengpa agar jangan takut menghadapimu. Lalu saudara Wan Lui muncul menunjukkan cincin pangeran Hang Lik Dan mengajakku menemui pangeran di tempat. Tersebunyi. Maka aku pun tergopoh pulang ke istana Untuk menyiapkan penyambutan dan pengamanan pangeran Hang Lik Yang ku pasrahkan kembali kepada Bekun Liyong dan kedua Suhengku. Lalu aku tergopoh-gopoh lagi ke tangsi pasukan sembilan, Menggerakan Kim Tian Ki agar menggerakan pasukan untuk menangkap orang-orang mencurigakan yang membuntuti pangeran Hang Lik. Habis itu aku pulang ke istana, sudah gelap, kembali menghubungi Kim Sengpa agar tidak menghalangi kalau Kam Heng dan kawan-kawan lainnya menyerbu untuk membunuh kaisar jahat itu. Nah, begitulah. Sampai pagi ini pun aku hampir-hampir belum sempat beristirahat sekejap pun. Memang tidak enak diangkat jadi panitia pembunuhan kaisar, ya seloroh Kam Hang Ti. Aku pun tidak tahu kalau pangeran Hang Lik tidak ada di istana saat itu. Kalau aku tahu, tentu saja dengan senang hati aku akan mengundurkan rencanaku. Ah, hampir saja aku menjerumuskan negeri ini ke tangan Liong Ke. Toh, untunglah pada saat si ular tua itu hampir menguasai keadaan, pangeran Hang Lik datang. Sikapmu aneh, Kam Heng, kata Teng Ji. Begitu ngotot kau ingin membunuh Yong Ceng, tapi bersyukur lega ketika mendengar anak Yang Ceng menang dalam pergulatan. Tidak aneh, Teng Heng. Jangan memandang Yang Ceng dan Hang Lik sebagai ayah dan anak, tapi sebagai wujud keangkara murkaan dan belas kasihan. Aku cuma mau lihat keangkara murkaan lenyap dan belas kasihan bertahta. Itu saja. Pak Kiong Leong mengangguk-angguk. Jadi bagaimana Kam Heng bersikap terhadap kehaikan pangeran Hang Lik ketahta? Menunggu dan melihat, baru menentukan sikap. Rakyat sejahtera, ku simpan pedangku. Rakyat ditindas, ku hunus pedangku. Gaya bicara Kam Hang Ti adalah gaya lugas kaum persilatan. Singkat dan jauh dari gaya bahasa berbunga-bunga atau berbelit-belit. Menganggap bahwa Kam Hang Ti cukup matang dalam berpikir, maka Pak Kiong Leong mulai meningkat kepertanyaan yang lebih berbahaya tetapi juga amat mendasar. Tanyanya, tidakkah Kam Heng memandang pemerintahan pangeran Hang Lik Laks sebagai simbol penjajahan orang manju atas seorang hun? Pertanyaan ini memang berbahaya karena sudah menyangkut soal kesukuan. Di ruangan itu ada Pak Kiong Leong dan Wan Lui yang berdarah manju, dan Kam Hang Ti serta Teng Ji yang berdarah hun. Kalau ada satu saja dari mereka yang berpikiran sempit dan dangkal, jawaban Kam Hang Ti bisa membuat tersinggung. Kam Hang Ti pun sadar hal itu. Jawabannya atas soal mendasar itu akan menentukan bagaimana bentuk hubungannya kelak dengan banyak pihak. Karena itu dia pun menjawab tanpa tergesa-gesa, aku harus mengakui dengan jujur, dulu waktu aku masih muda dan berdarah panas, aku amat membenci orang. Orang manju. Mungkin karena pengaruh guruku, Tok Pi Sin Ni, Bik Suni berlengan tunggal, yang adalah keturunan Kaisar Chong Eng dari dinasti Beng. Tetapi sekarang kuanggap pikiran itu tidak adil. Mana bisa kesejahteraan negeri mutlak digantungkan kesukuan dari kaisarnya? Bukankah di jaman Kaisar Chong Cheng, rakyat pun menderita biarpun kaisarnya seorang hun? Bukankah di jaman Kaisar Hong Hai, ketenangan terjamin biarpun rajanya seorang manju? Aku akan memandang penguasa dan menilainya dari apa yang diperbuatnya bagi rakyat, bukan sukunya atau darah keturunannya. Ada kata-kata bagus yang semalam ku dengar, begini, ku hukum siapapun yang bersalah, entah mancu entahan, dan ku hargai siapapun yang berjasa, entah mancu entahan. Kata-kata yang bagus itu. Siapa yang hilang? Yang Cheng, sahut kam hangti sambil menyeringai. Kadang-kadang dari musuh pun bisa kita peroleh pelajaran berharga. Lucu juga ya? Kalau sampai Yong Cheng punya kata-kata sebagus itu, kenapa kita sampai juga pada kesepakatan untuk menggusurnya dengan senjata? Karena ada perbedaan penafsiran antara kita dan Yang Cheng, tentang siapa yang bersalah atau berjasa. Apa yang mesti dihukum dan dihargai? Maka jadinya yang pedanglah yang bicara. Oh iya, ada berita yang perlu diketahui oleh In Heng, kata Teng Jiu tiba-tiba dengan wajah bersungguh-sungguh. Berita menyedihkan. Kalau tidak terlalu pribadi, sampaikan saja kepadaku, nanti aku yang menyampaikannya kepadanya, kata Pak Kiong Leong. Sebab dia sedang burung. Makrumi saja, bagaimanapun juga yang semalam terbunuh itu adalah kakaknya, bagaimanapun jahatnya. Sayang sekali, berita kali akan menambah kemurungannya, sebab orang-orang yang mencurigakan dan hendak menangkap pangeran Hang Lik ternyata adalah pangeran Intong. Dalam pertempurannya melawan Kim Tian Ki, dia terbunuh, begitulah yang dilaporkan oleh Kim Tian Ki. Akanku sampaikan, sahup Pak Kiong Leong sambil menarik napas. Hem, dua saudara yang mati hampir bersamaan waktunya sebelum sempat saling bermaafan dan berdamai. Ah, seandainya mereka diberi tambahan waktu masing-masing 50 tahun, belum tentu bisa saling berdamai. Malah permusuhan mereka akan makin sengit dan membahayakan orang lain. Ya, begitulah yang harus ku sampaikan. Tanda Bintang Berakhir pula lah 13 tahun pemerintahan berdarah Kaisar Yong Cheng alias L.N. Cheng yang tidak gampang dipupuskan bekasnya. Benih dendam yang ditaburkan sudah terlanjur tumbuh di hati sementara pihak. Namun kaki terus melangkah ke depan dan masa pahit semakin jauh di belakang, tanpa mengharap dan menghadang di depan. Tamat Terima kasih telah menonton!